Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini mari menutup hari bersama dengan Tuhan. Selama Perang Dunia II, saya bertugas sebagai ahli bedah ortopedi di sebuah rumah sakit Inggris. Suatu hari ketika kami sedang bersih-bersih setelah memasang gips pada lengan pasien yang patah, saya memperhatikan beberapa rekan kerja yang hanya bercanda dan tidak membantu. Tanpa ragu, aku menunjukkan bahwa aku tidak menyukai hal yang seperti itu. Kejadian di atas menjadi alasan mengapa saya biasanya berbicara membela Marta ketika menyampaikan kotba berdasarkan lukas 10 ayat 38 hingga 42. Anda tentu ingat bahwa dia sangat sibuk melayani ayat yang ke-40. Sedangkan Maria saudara perempuannya tidak melakukan apapun selain mendengarkan Yesus. Saya dapat dengan mudah memahami sudut pandang Marta. Dalam kitab Amsal terdapat lebih dari selusin ayat yang menegur orang yang malas. Dan ketika sebagian orang Kristen pada awat pertama tidak mau bekerja dan mulai berbagi makanan dengan orang lain, Paulus menetapkan aturan ini. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Thessalonica 3 ayat 10 Namun pendekatan kita terhadap pekerjaan harus seimbang. Amsal 4 ayat 7 mengatakan hikmat adalah yang utama. Marta bisa saja berkata, Maria makan malam bisa ditunda. Sekarang aku akan bergabung denganmu mendengarkan Yesus sebelum mulai bekerja di dapur. Pekerjaan sangatlah penting. Namun kita tidak boleh terlalu terobsesi hingga menghilangkan ibadah dan ajaran spiritual. Bekerja keras, tapi utamakanlah yang utama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya Allah Bapak yang Maha Kuasa, Di malam ini kami datang dihadapanmu dengan hati yang rendah dan penuh syukur Atas kasih dan pengasihanmu yang tak terbatas. Engkau adalah sumber kehidupan dan kebaikan Yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup. Kami memohon agar engkau menuntun langkah-langkah kami saat ini Dan di masa yang akan datang. Berilah kami kebijaksanaan dan kekuatan Untuk menghadapi segala tantangan yang menguji iman dan ketambahan kami. Jangan biarkan kami tergoda oleh godaan dunia yang fana Tetapi kuatkanlah kami untuk tetap setia pada panggilanmu. Dan berkatilah kami dengan damai sejahtera di malam ini ya Allah. Jadikanlah istirahat kami sebagai waktu penyegaran bagi tubuh, jiwa, dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa kami dan bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan kepadamu. Kami juga memohon agar engkau memberkati semua orang yang kami kasihi Dan semua orang yang telah berjasa kepada kami. Lindungilah mereka dari segala bahaya dan berilah mereka kesehatan dan kebahagiaan. Jangan biarkan mereka terpisah dari kasih dan perlindunganmu. Terima kasih atas kasih dan kebaikanmu yang tak berkesudahan. Kami berserah sepenuhnya kepadamu pada malam ini. Dan kami percaya bahwa engkau akan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini Meninggikan nama Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan namanya Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Haleluya 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 Haleluya